Pemerintah daerah Kabupaten Banjar melalui badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Banjar menggelar sara sehan dan silaturahmi tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dalam rangka menangkal paham radikal di wilayah Kabupaten Banjar Kamis 27 Juli 2017 bertempat di aula bersama kantor badan Kesbangkol Kabupaten Banjar Menanggapi maraknya paham radikalisme yang berkembang di Indonesia saat ini yang telah banyak mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Maka untuk ini pemerintah Kabupaten Banjar melalui badan Kesbangkol menggelar sara sehan dan silaturahmi tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda dalam rangka menangkal paham radikal di wilayah Kabupaten Banjar dengan tujuan untuk merevatilisasi dan memperkuat semangat kebangsaan dalam rangka pencegahan paham radikal demi terciptanya keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia Bupati Banjar dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi acara yang kali ini diwakili oleh Asisten 1 Bupati Banjar Bidang Pemerintahan dan Keserah Haji Jainuddin menyampaikan apresiasinya atas digelarnya acara tersebut di mana sebagai media harmonisasi koordinasi antara pemerintah daerah Kabupaten Banjar dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Kabupaten Banjar Bupati berharap dengan momentum kali ini akan dapat memberikan informasi yang positif kepada masyarakat akan bahaya serta bagaimana mencegah adanya paham radikalisme sehingga mampu membantu mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah Juga diperlukan peran aktif semua elemen baik pemerintah daerah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat serta para tokoh pemuda mari kita selalu waspada dan antisipasi serta mencegah paham radikal yang berkembang di masyarakat dan mari kita selalu menjaga kebersamaan dalam setiap menikapi permasalahan yang tibu di daerah kita terus ciptakan situasi yang polusif untuk genera Kabupaten Banjar yang kita cintai Acara Sarasehan dan Silaturahmi ini nantinya akan diisi dengan penyampaian para narasumber dari berbagai unsur tentang bahaya dan pencegahan paham radikalisme dan anti-Pancasila Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari unsur TNI Polri, tokoh agama, barisan pemadam kebakaran Karang Taruna serta tamu undangan lainnya Umar Wahyu Intan TV, Kominfo Banjar melaporkan